Intro Hai viewers, kembali lagi bersama saya, Sya Tada di acara bincang online jpn.com Tema kita kali ini yakni mengenai protokol kesehatan di bus AKAP atau AKDP selama pandemi Kita akan ngobrol dengan dua narasumber yakni PLT Kadinas di Subjateng yakni Bapak Henggar Budi Anggoro kemudian juga ada manajer operasional dari Safari Dharma Raya, Bapak Bambang Dwi Kumoro Ya sudah terhubung bersama kami Halo kita sapa dulu dua narasumber kita kali ini Halo Pak Henggar, Pak Bambang Halo Assalamualaikum Mbak, selamat sore Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah Pak Bambang, halo Pak Bambang Selamat sore Ibu Alhamdulillah, sehat semua Kita mulai saja ya Pak ya Pak, ini kan tema kita kali ini yakni protokol kesehatan di bus AKAP maupun AKDP selama pandemi Kita mulai nanti saya mulai dari Pak Bambang dulu kemudian nanti ke Pak Henggar ya Pak Silahkan Pak Bambang Selama pandemi ini Pak dampak apa yang paling dirasakan oleh perusahaan Armanda Bus Pak? Terima kasih, saya hanya sebagai pendahulu ini saya sebagai operator dari armada darat antarkota antar provinsi di mana kendaraan kami domisili di Jawa Tengah tepatnya di Jalan Diponogoro nomor 25 Temanggung di mana trayek yang kami layani tujuan ke Jakarta Merak kemudian ke arah timur itu sampai Bima dengan adanya pandemi ini Alhamdulillah operasionalnya menurun drastis Alhamdulillah Alhamdulillah menurun drastis sehingga ini waduh semua terdampak dengan adanya pandemi ini ya tidak hanya di PT Safari Dharma Sakti saya kira di semua lini baik angkutan garat angkutan udara pun pasti ada dampaknya dan ini menjadi keprihatan jadi menjadi keprihatan kita semua Bu sampai sekarang ini istilahnya ini kita maaf omong kasar ya nomboknya setengah mati untuk bisa menghidupi karyankaran teman-teman kami Bu Pak kalau di persen sekitar berapa persen Pak? operasionalnya sekarang ini tinggal kurang lebih 10 sampai 15 persen dari total unit iya kemudian Pak bagaimana cara cara beradaptasi di awal-awal pas waktu pandemi Pak? ya kita awal-awal pandemi jadi kita sudah kita pertemukan kebetulan sekali maaf Bu itu driver-driver kami itu kan dia karyawan harian lepas ya dalam arti harian lepas itu maaf kalau dia tidak jalan berarti maaf dia tidak termagasi tapi walaupun begitu dia punya hak seperti BPJS dan BPJS Ketanah Kerjaan tetap kita handle ya itu seperti kita sampaikan di depan dalam kondisi awal-awal pandemi kita sudah persiapkan jadi jadwal mereka itu kita atur sederbikan rupa sehingga mereka itu bisa merasakan bisa mendapatkan penghasilan walaupun penghasilan itu tidak seperti saat-saat sebelum pandemi begitu Pak Pak kalau untuk waktu terdampaknya lebih terdampak pas awal-awal pandemi atau tahun ini Pak awal-awal pandemi itu pertama kali adalah dampaknya jasad sekali jadi hampir semua armada kita liburkan kita liburkan hampir kurang lebih dua bulan kita tidak beroperasional dan otomatis mereka-mereka ya di rumah di rumah sedangkan kalau maaf ini maaf sekali kalau untuk staff-staff kebetulan masih bisa dapat gaji tapi untuk yang kru-kru ya sementara kita hanya bisa membantu semacam sembako gitu Bu seperti ini kita beralih dulu ke Pak Henggar halo Pak ya Mbak selama selama ini bagaimana sih Pak bentuk pengawasan di subjateng terhadap bus ini Pak protokol kesehatan Pak jadi terima kasih ya Mbak memang terkait dengan penerapan protokol kesehatan di Angkutan Umum ini memang sejak awal pandemi itu muncul yaitu sekitar bulan Maret 2020 ya Mbak jadi sampai dengan sekarang ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan utamanya terkait dengan bagaimana pengaturan penumpang di dalam kendaraan apalagi kemarin ini memang setelah diberlakukannya PPKM darurat kemudian dilanjut dengan PPKM level 234 dan sampai saat ini juga masih berlanjut memang sektor transportasi utamanya Angkutan Umum ini sangat bergampang apalagi sampai saat ini memang rekomendasi kita untuk pelaku perjalanan jarak pendek orang tujuan bekerja sekolah sekarang sudah mulai sekolah tetap muka itu kan memang arahannya sebenarnya tidak menggunakan Angkatan Umum karena memang disitu berpotensi untuk berinteraksi dengan banyak orang yang di dalam Armada terus selanjutnya adalah untuk di Jawa Tengah ini memang selama masa pandemi ini sangat turun drastis seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang betul itu kan untuk yang akap AKDP juga sama sebenarnya AKDP ini di Jawa Tengah kan ada 244 perusahaan total kendaraannya ada 3.800an jadi memang selama masa pandemi ini kita selalu komunikasi dengan para pelaku usaha di sektor transportasi ini kita untuk sama-sama bisa memahami bagaimana kita bisa sama-sama menerapkan protokol kesehatan di dalam kendaraan Angkutan Umum tersebut sebagai contoh kita juga sudah dari awal pandemi ini kita sudah selalu mengingatkan kepada pelaku usaha Angkutan ini di dalam mengangkut penumpangnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bagaimana pengaturan jarak tempat duduk satu di silang satu di isi kemudian juga dibatasi load faktornya apalagi sekarang ini terakhir dengan Inmedagri yang nomor 39 ini juga masih tetap dibatasi load faktor penumpangnya jadi saya kira itu mbak yang kita coba lakukan jadi kalau untuk kendaraan-kendaraan AKDP kita selalu menghimbau kepada para pengusaha itu untuk selalu melakukan penyemprotan desinfektan terus itu dilakukan sebelum dioperasikan kendaraan itu pada saat pagi hari dan banyak hal yang selalu kita ingatkan memang kendalanya banyak ya di lapangan kadangkan karena kita tidak mungkin juga melakukan pengawasan di dalam perjalanan yang kita bisa lakukan itu kan yang di terminal-terminal ya pada saat bis melakukan masuk ke terminal ya tetap selalu kita ingatkan kadang kru itu maskernya diplorot ke maskernya yang dimaskeri janggutnya kadang-kadang maskernya yang dilepas itu yang sering kita ingatkan jadi memang kita untuk seperti itu kita ya kadang-kadang agak cerefet mbak ya untuk selalu mengingatkan itulah yang dapat kita lakukan terus memang kadang-kadang untuk yang terkait dengan akapnya pada saat masuk di terminal kita yang kita kelola ini kan terminal tipe B ya memang banyak akap yang masuk di terminal kita kita coba kadang kita melakukan semacam pengecekan ya karena syarat perjalanan untuk pelaku perjalanan secara jauh menggunakan anggutan umum maupun menggunakan armada lainnya ini kan memang satu harus bisa menunjukkan bukti vaksin ya vaksin satu atau dua terus kemudian ada bukti swab antigen ini memang kadang-kadang jarang dilakukan tapi kita sering juga melakukan secara sampling di tempat-tempat pemberangkatan memang pada saat ditemukan ada yang positif ya sudah disuruh pulang tidak melanjutkan perjalanan dengan konsekuensi dari PO bus yang rencananya mau dinaiki itu diminta untuk mengembalikan tiket yang sudah terlanjut dibeli dan ini sudah bisa dilaksanakan saya kira ngotong ya Mbak ya sementara Pak kemudian berapa jumlah armada bus yang melanggar protes selama pandemi Pak Dijatong kira-kira berapa jadi gini ya Mbak kalau detas secara langsung ini kita kan tidak pernah melakukan pencatatan secara langsung dalam arti begini kalau memang itu ditemukan di lapangan kalau ada armada yang melanggar protes bagi contoh sopurnya sopirnya yang dimaskri jangkutnya ya paling kita ingatkan suruh menerit gitu kan terus berikutnya kalau misalnya kalau ngangkut penumpang terlalu banyak hampir gak ada ya Mbak sekarang ini orang saya melihat juga kasian juga teman-teman pelaku kata angkutan umum ini seperti tadi disampaikan Pak Bambang kenapa armada itu dioperasikan hanya kurang lebih 15 atau bahkan ada yang 20% kalau AKDP masih lemending masih ada sampai 50% yang dioperasikan karena memang orang yang mau naik ini yang gak ada Mbak gitu jadi kadang tidak mungkin juga untuk kendaraan AKDP ini sampai lo faktornya melebihi daripada ketentuan yang ada berikutnya kadang-kadang kan itu juga harus kembali lagi ke pelaku pelaku perjalanan berapa sih Pak dibatasi berapa kenapa Mbak kalau untuk jumlah penumpang busnya dibatasi berapa Pak 50% sementara ini Mbak tapi untuk yang jarak pendek untuk yang jarak pendek dalam arti untuk bis-bis angkutan aglumerasi yang masih angkut apa yang bis-bis yang aglumerasi itu kita karena di Jawa Tengah ini kan kebetulan yang sudah level 2 ada 18 kabupaten kota yang 17 kabupaten kota itu level 3 yang level 4 Jawa Tengah sudah tidak ada jadi disitu lo faktornya secara bertahap kita coba mulai naikkan penumpangnya Mbak syarat utama untuk penumpang yang bisa lolos naik bus itu apa Pak? syaratnya kita kan tahu itu di Inmedagri 39 itu sudah jelas sudah jelas jadi kalau pelaku perjalanan antar kota antar provinsi antar kota antar provinsi di dalam wilayah PPKM Jawa Bali ini itu yang pertama dia harus menunjukkan bukti antigen bukti 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 vaksin jadi bukti vaksin kemudian setelah itu dia harus menunjukkan swab antigen nah sebenarnya kita sebenarnya sudah secara nasional itu kan kita sudah dicoba untuk melakukan apa menggunakan aplikasi peduli lindungi coba ya misalnya download aplikasi peduli lindungi nanti dengan masukkan disitu sudah kelihatan datanya jenengan kapan vaksinnya sertifikatnya ini langsung tinggal nanti bisa ditunjukkan ke petugas atau bahkan di beberapa simbol transportasi yang untuk udara untuk pelabuhan untuk kereta itu kan sudah ada barcode-nya sudah ada barcode-nya sehingga tinggal penumpang itu dibuka aja di aplikasi itu untuk membaca barcode itu nanti kalau memang penumpang itu boleh melanjutkan perjalanan dengan dokumen yang sudah sesuai ya silahkan tapi kalau tidak di dalam ini munculnya di HP kita akan merahkan itu sebenarnya aplikasinya bisa di download di playstore aja langsung tinggal nah sebenarnya untuk di sektor transportasi jalan raya harapannya seperti itu beberapa waktu yang lalu sudah divirtualkan langsung dari kementes kebetulan dan damingi Pak Gubernur juga diharapkan oleh pemerintah secara keseluruhan dari Satgas Pusat itu di sektor transportasi secara total dapat menerapkan itu namun kan tentunya kita setelah itu tindak lanjut di komunikasi untuk kita bisa mendapatkan barcode itu yang harapan kita nanti di bis-bis akap juga ada barcode yang ditempel di situ sehingga calon penumpang ini tinggal buka aplikasinya dread gitu aja buka aplikasi baca di barcode itu sudah kelihatan bahwa dia boleh melanjutkan perjalanan atau tidak seperti itu kemudian kita beralih dulu ke Pak Bambang Pak Bambang sangat corey ya Bu Pak paling terasa dampak pengurangan ini sejak kapan sih Pak? saat kapan? mulai yang pas awal atau belakangan ini Pak? ya saat awal itu sudah mulai terasa tapi belum signifikan mulai pertengahan itu yang jelas awal-awal bulan Juli itu sudah kita terasa hingga yang paling terasa sekali ini setelah diberlakukan adanya PPMKM ini jadi terasa sekali ya terasa sekali bahwa apalagi aturan-aturan terutama ini maaf yang ke arah timur terutamanya itu di Bali itu kalau tidak ada punya vaksin mereka tidak bisa masuk Bali jadi sebagai pengalaman disana itu kalau orang berpergian ke daerah timur satu vaksin walaupun vaksin pertama itu harus terus yang kedua itu apa ini di Ketapang itu iya antigen ini makanya yang paling memberatkan para penumpang itu jadi syarat-syarat untuk masuk ke denpasar itu sangat ketat sekali apalagi waktu sebelum PPMKM itu harga daripada antigen itu begitu malah lebih mahal tes antigennya daripada naik bisnya ya Pak harga tiketnya agak bisa sampai sama makanya orang enggak ke sana karena begitu ketatnya sekali sehingga untuk ke denpasar itu saya kira orang masih mikir kalau naik kendaraan angkutan darat jadi yang paling parah itu setelah berlakunya PPMKM ini jadi aturannya sampai sekarang pun aturan di sana itu masih berlaku masih berlaku bagaimana yang ketatnya dimana orang harus masuk ke denpasar itu harus vaksin harus kalau tidak vaksin tidak bisa masuk ke dari sebagai gambaran untuk bulan Juli kita rencana mau pesta lebaran biasanya ya mungkin Pak Anggar tahu menjelang lebaran transportasi ini sebentar lagi dapat duit tapi nyatanya begitu menjelang lebaran aturan pemerintah bahwa tidak boleh ada kendaraan yang mengangkut orang tapi bagaimana terus terang ini kemarin juga kita tetap tetap melanggar tapi dengan aturan aturan yang telah ditentukan pemerintah dimana orang-orang waktu itu belum ada vaksin tahun 2020 utamanya orang harus punya surat antigen atau rapi tes paling murah rapi tes yang kedua jadi masker dan terbatas sekali jumlah perempuannya sebagai misal kendaraan saya akap itu ada yang isi 20 orang paling isinya cuma 10 orang dan kita tidak berani menaikkan harga tiket nah disinilah kendalaan kita waktu menjelang lebaran tahun 2020 itu yang paling menyedihkan sekali masih menyambung yang tadi pak berarti dengan adanya libur nasional libur hari raya kemarin terbantu gak sih pak sebenarnya nih atau sama aja atau gimana pak dengan adanya libur nasional sama aja karena aturan-aturan di jalan itu masih ketat jadi ya masih ada kelonggaran masih ada kelonggaran dengan walaupun dengan pembatasan jumlah penumpang tapi kita diperbolehkan untuk angkut penumpang dengan syarat-syarat tertentu syarat-syarat tertentu bagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kita harus ada rapi tes terus ya surat kesehatan atau rapi tes kemudian kendaraan sendiri satu harus ada handy 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 iya kemudian kita harus menyediakan juga masker karena di dalam bis itu masker tidak boleh dipakai selama perjalanan harus di tengah jalan itu harus diganti kita harus menyediakan itu jadi untuk masker itu kadang orang sudah bawa tapi dari bis pun biasanya dianjurkan setelah rumah makan atau di tengah-tengah dia harus ganti masker kemudian untuk service lainnya biasanya ada selimut bantal itu tidak boleh sama sekali karena mungkin itu sebagai perantara diperkirakan perantara adanya virus yang bisa menempel ini pertanyaan yang sama untuk Pak Bambang dan Pak Hengert Pak pernah gak sih menemukan surat antigen palsu yang dibawa oleh penumpang biar lolos naik bis mungkin Pak Hengert dulu boleh Pak ada pengalaman atau gimana Pak jadi kalau saya secara langsung belum menemukan tapi teman-teman di lapangan sudah pernah menemukan bahkan tidak hanya penumpang bis ya saya pernah menemukan untuk penumpang pesawat udara jadi dulu waktu yang ada orang dari Balai Papan itu kan sebenarnya dia sudah terkonfirmasi positif dia gak tahu dia bisa nyari surat apa itu surat antigen palsu kemudian dia bisa terbang sampai ke Semarang kemudian dia pulang sampai ke mana sampai ke Purwokerto kemudian yang bersangkutan di Purwokerto semakin gejalanya semakin parah terus masuk rumah sakit dan kemudian yang bersangkutan meninggal tapi setelah ditelusuri memang ternyata surat antigennya palsu tapi mau gimana karena sudah meninggal di Purwokerto nah berikutnya adalah mbak jadi terkait dengan apa yang saat ini dialami yang namanya aja kita pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini utamanya terkait dengan pengetatan apalagi sampai masuk Bali tadi disampaikan Pak Pembang memang harus mutlak harus ada vaksin surat bukti vaksin mutlak harus ada antigen yang namanya aja kita kan bagaimanapun apa yang dilakukan upaya pemerintah melalui PPKM ini juga tujuannya untuk betul-betul menekan angka pencegahan lebih luas lagi penularan COVID-19 apalagi sekarang kondisinya kan sudah bagus kondisinya hampir di seluruh provinsi yang ada di dalam wilayah PPKM level 34 Jawa-Bali ini hampir semuanya sudah bagus apalagi Jawa Tengah juga sudah sangat bagus tapi kalau kita melihat bulan Juli kemarin setelah lebaran bagaimanapun lebaran setelah lebaran kan disitu ada masa pelarangan Mudi setelah masa pelarangan Mudi disitu ada libur nasional libur hari Rabu saya masih ingat kemudian ada libur lagi satu minggu berikutnya hari Selasa kemudian apa yang terjadi badai COVID yang gelombang kedua ini kan kemarin sangat patah sangat parah di Indonesia utamanya di Jawa-Bali sehingga muncullah akhirnya diberlakukan PPKM darurat PPKM level 34 level 34 dan saat ini yang kondisinya sudah bagus harapannya nanti dengan kondisi seperti ini nanti pembatasan pembatasan pergerakan masyarakat ini sebenarnya tujuannya adalah memang tidak lain adalah untuk bagaimana menekan penyebaran COVID yang lebih luas lagi sampai saat ini walaupun kondisinya sudah bagus tetap harus kita tetap waspada dan kita tetap hati-hati progres harus tetap kita terapkan memang seperti itu karena dulu pengalaman 2020 itu kan kita amati ada tiga libur mbak 2020 kondisi awal pandemi begitu mulai naik agak terus turun mbak begitu mulai ada 17 Agustus 2020 masyarakat banyak yang melakukan pergerakan ada yang pulang ada yang macam-macam naik lagi setelah itu dua minggu kemudian terus ingat lagi libur Oktober Oktober akhir awal November itu kan ada libur itu libur nasional itu juga dua minggu setelah itu meledak lagi di situ naiknya itu jadi hampir 100% dari kondisi yang ada sebelumnya terus kemudian ada lagi libur Natal tahun baru di 2020 tahun baru 2021 naik lagi mbak kemudian kemarin apa yang sebelum lebaran sampai dengan pas lebaran itu sebenarnya kondisi di kita itu sudah bagus kondisi yang di Indonesia utamanya di Jawa-Bali ini sudah bagus kondisi kasus COVID-nya sudah mulai turun tetapi setelah itu ada libur itu dan masyarakat juga sudah merasa kayaknya kondisinya enak sehingga ada yang melakukan aktivitas wisata ada yang melakukan aktivitas mantulan lain sebagainya akhirnya ya meledak lagi seperti apa yang terjadi kemarin jadi ini lamba harapannya dengan kondisi saat ini yang sudah bagus padahal di satu sisi kalau kondisi sudah bagus ini secara perlahan nanti perekonomian akan bangkit pasti demikian pula terkait dengan load faktor kendaraan angkutan umum pasti nanti secara bertahap perlahan akan naik sekarang sudah mulai mulai lagi naik mulai agak bagus lah saat ini sudah kondisinya di load faktor kendaraan angkutan umum sudah mulai membaik jadi harapannya nanti sama-sama kita memperketat di protokol kesehatan sama-sama nanti kita untuk menuju ke kebangkitan ekonomi yang selama ini selama masa pandemi ini agak terpuruk saya kira dampaknya itu tidak hanya di sektor angkutan saja tapi semua sektor multi sektor memang yang paling terasa betul adalah di sektor transportasi saya kira terima kasih pak pak bambang gimana pak pernah menemukan surat etikian palsu atau seperti apa pak kalau maaf kalau di PT PO Safari Dharma Raya itu belum pernah ada selama perjalanan tapi untuk PO lain itu pernah terjadi di Bali ya mereka ada yang memasukkan surat keterangan rapi tes waktu itu yang terang rapi tes belum vaksin tapi rapi tes jadi mereka banyak yang menggunakan surat-surat palsu tapi akhirnya juga bisa diproses tapi alhamdulillah untuk PO kami belum pernah menemukan karena memang saat kita melayani mereka penjualan tiket baik kan kita ada penjualan online itu sudah dihimbau pada mereka yang jelas kita harus disiapkan dulu surat-surat peranan rapi tes dan sekarang ini ditambah lagi dengan kartu vaksin kartu vaksin jadi selama operasi kendaraan kami kita belum pernah menemukan surat-surat yang dipasukkan itu mbak kemudian bagaimana sih cara menyiasati sampai agar tidak ada cluster penumpang dalam terus pak terima kasih ya dari PSA pari dalam malaya memang kita makanya dibutuhkan sekali untuk surat-surat ini rapi tes tapi yang saya sayangkan khususnya yang daerah ke Bali daerah Bali itu untuk keterangan rapi tes atau anti-gen itu berlaku hanya 1x24 jam dalam arti misalnya orang berangkat besok dia kan tentunya mau cari surat misalnya besok masuk Bali itu sudah tidak berlaku nah inilah gendala yang paling sulit buat saya karena kita tidak tahu posisi penumpang itu keadaan sehat atau tidak karena dia belum bisa membuktikan surat keterangan rapi tes atau anti-gen dimana orang-orang tersebut dia kebanyakan langsung mencari rapi tes kalau rapi tes itu berlaku kalau anti-gen mungkin bisa tapi berhubung mahal mereka akhirnya mencari surat rapi tes dimana surat rapi tes itu hanya berlaku 1x24 jam nah disinilah gendala saya dimana mereka misalnya mau berbedaan mencari surat rapi tes sebelum sehari sebelum keberangkatan ataupun saat keberangkatan begitu terutama masuk Bali ataupun ke Sumbawa itu disana sudah tidak berlaku nah kebanyakan mereka itu langsung disuruh rapi tes lagi rapi tes lagi di wilayah ketapang atau di Manuk nah ini kendala saya jadi mereka-mereka itu kita belum bisa mengantisipasi saat keberangkatan dari sini karena surat-surat rapi tes itu kalau sudah ada kebanyakan dia enggan lagi untuk karena disana harus rapi tes berarti kan saat perjalanan itu dia harus rapi tes dua kali dimana rapi tes saat keberangkatan disini itu setelah menyeberang disana itu tidak berlaku jadi disana harus rapi tes lagi nah makanya keberatannya penumpang itu saat keberangkatan dari Jawa Tengah menuju sana saat start keberangkatan itu dia enggan untuk rapi tes nah disinilah kendala saya untuk mengetahui sihat dan sihatnya penumpang itu demikian Mbak kemudian kita berlanjut dulu ke Pak Hengar Hengar ya Mbak Pak saksi saksi apa saja Pak untuk armada bus yang melanggar aturan selama PPKM sebenarnya kan bus itu kan kalau yang akap itu kan pemberian saksinya itu kan di tingkat kementeriannya Mbak punishmentnya disana kan karena memang itu kewenangannya disana tapi kalau AKDP itu kan di kami AKDP yang sampai saat ini memang yang sering kita lakukan karena terkait dengan pelanggaran protokol paling kalau yang terkait dengan kelebihan laut faktor saya kira gak pernah gak pernah kita ketemukan memang bisa saja sekarang yang jalankan juga sebagian saja jadi yang sering terjadi hanya paling kalau orang maskernya diplorotki itu aja yang kita ingatkan segala macam kalau untuk perjalanan yang dalam wilayah antar kabupaten kota masih dalam provinsi saya kira kan tidak perlu kita menunjukkan bukti antigen yang diperlukan itu kan nanti yang di antar provinsinya jadi seperti itu ya Mbak jadi kalau yang sudah kita laporkan ke kementerian ada terkait dengan yang sudah kita laporkan ke kementerian itu adalah terkait dengan adanya penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti antigen terus kemudian itu tapi kan sudah langsung saat yang kita temukan di lapangan langsung kita minta untuk kembalikan uang tiketnya karena kondisinya seperti itu yang kita temukan dan itu kita langsung laporkan kepada difjen jadi biarlah dari nanti dari kementerian dari Direkturat Jenderal Perhubungan Darat yang akan melakukan tegoran terhadap PO yang bersangkutan itu itu sudah kita sudah pernah kita laporkan di sana ada beberapa kali jadi kondisinya kemudian untuk untuk aturan-aturan penting protes untuk armada bus yang paling ditekankan itu apa Pak? ya yang jelas yang itu kita harapkan yang pertama adalah satu yang kaitan dengan apa yang di dalam bisa dilengkapi dengan hand sanitizer terus ada lagi penumpang pun juga harus menerapkan progres masker tidak boleh diturunkan tidak tidak boleh dilengkapi selama di dalam bus tidak boleh bercak di dalam bus itu sebenarnya ini yang tapi sering dilanggar oleh penumpang dan kita pun selama masa perjalanan di dalam bus melakukan perjalanan kan sudah pengawasannya adalah yang tanggungjawab kru jadi sudah yang tanggungjawab adalah kru-nya jadi yang kalau kita kan sudah adanya disimpul saya kira ngonton termasuk kalau untuk makan dilarang atau bagaimana sebenarnya kan enggak boleh kalau di dalam bus itu kan ada pengaturan kecuali perjalanannya lebih dari sekian jam lebih dari sekian jam enggak boleh jadi kalau hanya perjalanan singkat itu kan tidak diperbolehkan nah ini kan memang butuh kesadaran semua ya tidak hanya dari awak bus jadi masyarakat yang akan melakukan perjalanan juga harus tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan di dalam bus bahkan ngangkat telepon aja sebenarnya kan enggak boleh kalau itu aturannya kan tetap tapi kebanyakan kalau sekarang kan masih bisa WA orang di dalam bus kalau ada telepon kan biasanya dijawab dengan WA tulisan saya kira oke Pak Pak kemudian apakah ada kepastian dan bantuan dari BISU untuk membantu AKDP tetap beroperasi Pak jadi gini kalau sampai saat ini kan terkait dengan subsidi secara langsung tidak ada dari kita cuman kan kalau saat ini yang sedang sampai saat ini kita masih tunggu regulasinya adalah terkait dengan apa bantuan tunai untuk awak bus tapi utamanya yang AKDP kita karena kewenangan yang ada di provinsi AKDP tapi sampai saat ini kita masih coba upayakan dan belum dapat kita realisasikan tapi insya Allah dalam waktu dekat nanti itu mungkin mudah-mudahan dapat terwujud kita masih coba apa komunikasikan lebih lanjut jadi kondisinya seperti itu kalau secara langsung ke apa ke armada tidak ada tetapi yang sudah kita lakukan adalah untuk meringankan biaya operasional kendaraan itu sendiri di terminal itu harusnya kan kendaraan keluar masuk bus masuk terminal keluar masuk terminal di tipe B di Jawa Tengah ini kan harusnya ada retribusi ada tiap bis masuk dibungut retribusi tapi selama masa pandemi ini kita tidak kenakan itu kita tidak lakukan penarikan retribusi terhadap bis yang keluar masuk terminal dengan melihat kondisi saat ini jumlah penumpangnya juga sangat turun drastis sehingga pendapatan dari bis juga saya kira tidak terlalu baik jadi itu yang bisa kita lakukan adalah seperti itu berarti selama pandemi ditiadakan retribusinya ditiadakan sama sekali apa ya selama masa pandemi ini kita sudah sejak bulan apa itu dulu tahun 2020 ini langsung kita ini kita hentikan itu sehingga itu untuk memberingan biaya operasional kendaraan itu yang kita lakukan kemudian kita beralih ke Pak Bambang Pak Bambang ya sampai suri ya Pak untuk harga tiket berarti sejak dari awal pandemi sampai sekarang terjadi kenaikan atau sama sekali tidak atau bagaimana Pak sebuah dengan itu kita belum berani untuk menaikkan bahkan saat-saat pertama kita keberangkatan agar bisa menarik penumpang ikut bis itu justru kita ada penurunan harga diskon ya Pak iya penurunan harga paling enggak berapa persen Pak 10 persen lah lumayan yang penting kita untuk operasionalnya istilah untuk beli bahan bakar dan untuk gaji suket itu adalah walaupun kita tidak dapat apa-apa yang penting penumpang dia bisa mau naik kembali dengan cara-cara tertentu tadi seperti prokes itu ya seutama pada saat itu mulai pertama kali kita bahkan untuk memperkerjakan drivernya itu aja kita hanya tidak pakai helper jadi cuma driver dua aja biasanya kan satu kendaraan itu driver dua sama helper satu ini waktu saat-saat pandemi itu kita tidak pakai helper jadi kita operasional kan cuma dua driver aja dan pada saat itu harga tiket sempat saya turunkan 10% dari harga yang biasanya untuk menarik agar penumpang mau naik bis karena memang situasi kondisi ekonomi waktu itu juga berdampak pada mereka-mereka yang sering naik bis ke jurusan Jakarta atau Pasar atau Mataram begitu bu itu disponnya berlangsung berapa lama pak sebulankah atau masih sampai sekarang masih berlangsung atau gimana pak satu bulan aja satu bulan aja untuk satu bulan aja kita coba satu bulan ternyata sebagian penumpang sudah mulai anu akhirnya kita kembalikan dan sampai sekarang pun untuk harga tiket itu masih sama belum ada kenaikan bahkan kalau biasanya saat lebaran itu kita dianjurkan ya sama pemerintah untuk bisa menambah ongkos tapi berhubung situasi dan kondisi sehingga kemarin itu tidak sempat untuk menaikkan ongkos daripada bis tersebut demikian Pak kalau untuk seluruh klusafari dan maraya itu sudah divaksin semuanya atau seperti apa pak dan apakah divasilitasi divasilitasi oleh kantor atau mendaftar masing-masing Pak kebetulan maaf di temanggung khususnya mereka-mereka yang berdomisi di temanggung itu hampir 75% itu kita kemarin sudah koordinasi dari masing-masing instasi diantaranya itu dari Polres kemudian dari dinas kesehatan temanggung kemudian dari Kodim jadi setiap diutamakan mereka-mereka itu dengan yang mempekerjakan perusahaan-perusahaan yang banyak orang jadi kita saling dihubungi untuk segera mendata mereka untuk bisa vaksin begitu mbak terakhir nih untuk Pak Bambang mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pak harapannya terhadap pemerintah seperti apa pak silahkan terima kasih terima kasih mohon pak inggar ini untuk bisa disampaikan jadi saat-saat ini pak kita melayani pengumpang terutama mereka-mereka sudah mulai mengeliat mau bekerja di arah ke timur pak terutama di daerah Mataram ini betul-betul mereka itu sekarang ini ekonominya sudah pangkit tapi di sisi lain pak mereka itu mau berpergian ke sana ini orang-orang maaf ini ya pak kita kebanyakan dari orang-orang dari utara daerah Pantura pak seperti Demek Semarang itu setiap kali mau keberangkatan ini maaf pak jadi mereka itu cari vaksinnya kesulitan pak bahkan kemarin terakhir tanggal berapa itu sampai dua hari diancari tidak dapat akhirnya saya mohon izin ke Polres ini untuk divaksin disini pak kurang lebih ada orang 40 orang pak jadi mohon untuk disampaikan ke pemerintah daerah ini untuk vaksin terutama ini kok belum bisa merata sehingga kemarin saya gendala-gendala mereka-mereka ini para penumpang ini mereka itu sebenarnya sudah mulai ingin bekerja karena sudah ada panggilan untuk bekerja tapi gendalanya masalah vaksin pak jadi vaksin ini mereka itu masih kesulitan mencari vaksin akhirnya kemarin ada ini saya bisa kontak ke Polres Temanggung minta bantuannya ada berapa 40 orang pak akhirnya dia saya suruh vaksin di Temanggung pak mohon untuk wilayah lain mohon bisa dimonitor sampai bagaimana kok bisa mereka-mereka sebetulnya pengen segera bekerja tapi karena di arah timur itu memang vaksin harus nah ini gendalanya mereka itu bahkan ini kedepannya sampai hari ini saya itu sudah ada yang mendaftar orang mau bekerja di Mataram pak rencananya juga mau naik bis tapi sampai sekarang ini mereka-mereka sekitar orang 50 orang itu yang baru dapat vaksin itu baru 10 orang pak padahal sudah berjalan satu minggu mohon nanti diunsewu pak hingga bisa diinformasikan terutama darah demak pak darah ini rata-rata mereka orang demak pak jadi saya mohon nanti bisa disampaikan kenapa itu untuk vaksin satu ya pak vaksin satu terutama vaksin satu sampai sekarang ini masih kesulitan mereka-mereka itu terutama mungkin orang-orang yang di daerah desa ya pak karena mereka itu rata-rata pekerja bangunan jadi disana ini juga ngejar-ngejar sampai sekarang minta bantuannya sampari tulung seperti kemarin kalau memang daerah utara enggak daerah pantura belum ada kalau di tengah misalnya temanggung magelang ada minta di info gitu pak kemudian yang kedua kalinya untuk ini ini mengimbau mungkin barangkali pak ada bantuan untuk operator ini dalam arti mungkin BPN-nya yang operasional itu mungkin dapat keringanan atau gimana pak sehingga untuk operasionalnya bisa berjalan dengan lancar mungkin dengan ditata kemarin rencana itu hanya rencana ditemanggung pak organda itu rencana sudah mendata katanya katanya ini mau ada bantuan BPN untuk meringankan biaya operasional saya kira dari saya begitu terima kasih kemudian terakhir untuk pesan pengger mungkin untuk perusahaan bus di Jateng seperti apa pak silahkan terima kasih ya mbak tadi yang pertama saya masukkannya dari apa dari pak pembang nanti kan kita coba sampaikan kepada instansi yang terkait dalam arti instansi yang memang betul-betul orang terkait dengan vaksinasi dalam hal ini adalah binas kesehatan provinsi Jawa Tengah memang kita akui sampai saat ini memang kebutuhan vaksin ini kan sangat banyak sedangkan dropping vaksin ini kan jumlahnya juga terbatas dan sekarang kesadaran masyarakat untuk mau divaksin itu sangat tinggi sehingga dimanapun tempat-tempat vaksin begitu di drop sekian ribu dosis langsung habis langsung habis seperti itu memang kondisinya seperti itu ini menyeluruh tidak hanya di wilayah pantura saja tapi hampir di seluruh wilayah kondisinya seperti itu berikutnya terkait dengan tadi ada masukan permohonan terkait dengan bantuan yang BBM saya kira kalau itu kan butuh lokasi yang sangat besar dan sampai saat ini kelihatannya kita belum sampai menyentuh ke arah situ jadi ini yang masih kita coba adalah terkait dengan bantuan tunai untuk peru kendaraannya kalau memang operator secara langsung saat ini memang kondisi seperti ini memang sangat sulit berikutnya adalah pesan kita untuk teman-teman operator di kendaraan angkutan umum utamanya baik itu AKDP Mekun AKAP memang kondisi saat ini kita sama-sama sedang alami kondisi yang sangat tetap semangat tetap sabar memang kondisi ini mudah-mudahan akan cepat berlalu karena saat ini juga kondisi sudah membaik dan ini memang butuh peran serta semuanya baik itu masyarakat luas dan juga para pelaku transportasi untuk tidak segan-segan dan tidak selalu mengingatkan para penumpang untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama dalam perjalanan saya kira itu Mbak yang dapat kita sampaikan terima kasih Pak Henggar dan Pak Budi oke viewers itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Henggar dan juga Pak Bambang untuk viewers jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan saya Yaisi Artada sampai jumpa di program selanjutnya dadah selamat menikmati terima kasih